Halo semuanya, ini Miss Pratnya again, dan kita kembali di online English Class, dan ini adalah pertemuan keempat kita, dan today's topic is Agreement and Disagreement. Have you ever disagreed on something, or have you ever wanted to state your agreement, but have no idea of what to say? Jadi, pernahkah kalian merasa tidak setuju akan sesuatu, atau pernahkah kalian ingin menyatakan rasa setuju kalian, tapi tidak punya ide, harus mengomong apa dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi. Today, we will be learning about how to state agreement and disagreement on something. Sekarang, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita menyatakan setuju dan tidak setuju akan sesuatu. Our learning goal is to agree or disagree with a suggestion or an idea. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan sebuah ide atau gagasan dari seseorang. Are you ready? Yes, let's start. Before we go on, kita baca dulu dialog berikut ini untuk tahu lebih banyak lagi tentang agreement and disagreement expressions. Let's read this dialogue to know more about agreement and disagreement expressions. Perhatikan dengan baik, kemudian coba deh kalian tebak yang mana sih yang masuk agreement dan yang mana yang masuk dalam disagreement. Hey guys, tomorrow's Dina's birthday and we're invited. I think we should buy her a present. I agree with you, Rico. Let's buy her a novel. She loves reading. I don't agree with you. She had already had many novels. What about comics? That's a great idea. Let's go now. Nah, coba deh kalian temukan yang mana sih kira-kira expression of agreement dan yang mana yang termasuk dalam disagreement. Nah, kalau tadi kita lihat dialog singkatnya, sekarang ada beberapa ungkapan setuju dan tidak setuju yang bisa kalian pakai untuk menambah wawasan kalian. Expressing agreement diantaranya, mulai dicatat ya. Sementara itu, expressing disagreementnya, I don't agree. I don't agree with you. I don't think so. That's not what I think. I couldn't agree with you less. I'm not sure. Probably not. Nah, kalau ingin mengucapkan atau mengungkapkan rasa setuju, kalian bisa menggunakan expressing agreement. Kalau ingin mengungkapkan tidak setuju, kalian bisa menggunakan expressing disagreement. Gimana? Sudah bertambah dong ya? Pengetahuan kita tentang ungkapan setuju dan tidak setuju. Read. Kita mulai membaca, mengumpulkan informasi. Read the dialogue below and find out the expressions of agreement and disagreement. Baca dialog berikut ini yang akan muncul dan temukan yang mana sih yang termasuk ungkapan setuju dan tidak setuju. I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. I think you need to take medicine. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. That's true, Lina. You need to go to the doctor and then take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. Nah, setelah membaca dialog tadi, sekarang coba deh kalian temukan yang mana sih ungkapan setuju dan yang mana sih ungkapan tidak setuju. Coba ditulis dan nanti kita akan bandingkan jawaban kalian dengan jawaban miss. Oke, sudah mulai kah kalian temukan? Oke, sekarang coba kita bandingkan jawaban kita ya. Untuk pertama, kita awali dengan agreement expression. Ungkapan setuju. Miss menemukan dua. Berapa yang kalian temukan? Yang pertama adalah I agree with you. Dan yang kedua adalah that's true, Lina. Sama, very good. Sementara untuk disagreement, yang miss temukan juga ada dua. I don't think that's a good idea. Dan I don't agree with you, Siti. Sama juga ya, yang kalian temukan? Very good, everybody. Kita sampai pada summary atau kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari topik kita kali ini, Dari pembelajaran kita untuk hari ini mengenai agreement and disagreement expressions. Satu, expression of agreement adalah ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Dua, expression of disagreement artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Tiga, yang termasuk dalam expressions of agreement diantaranya, I agree with you, that's true, then that's right, and many more. Dan banyak lagi yang lainnya, tadi sudah kalian catat ya. Kemudian yang termasuk dalam disagreement expressions diantaranya, I don't agree with you, I disagree with you, I don't think so, and many more. Nah, semoga sudah mulai paham tentang topik kita kali ini, expressions of agreement and disagreement. Seperti biasa, kalau masih belum paham, masih boleh kok diskusi dengan miss lewat WhatsApp grup bahasa Inggris. Kita masuk ke task, tugas. Tugas A, match the statement on the left to its agreement or disagreement responses. Cocokkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan respon setuju dan tidak setuju yang ada di sebelah kanan. Tulis abjadnya saja. Tugas yang kedua, Create a simple dialogue about agreement and disagreement and choose one of the topics below. The first topic is Your mother suggests you to buy a shirt as a birthday gift for your sister. You agree with the suggestion. Topik yang kedua Your friend thinks that smoking is a normal thing for teenagers. You disagree with your friend's opinion. Pilih satu dari dua topik ini. Kalau masih bingung, ada contohnya, Don't worry, I have prepared the example for you. Sementara itu, topik untuk example kita adalah, Your friend suggests you to go to the beach, but you don't agree and wants to go to the mountain. Contoh percakapannya adalah, What about going to the beach next Sunday? I don't agree with you. Let's go to the mountain. Mudah kan? Pastinya. Kalian tinggal pilih satu dan buat deh percakapan sederhana dengan menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju. Oke, kelas, demikian tadi pembelajaran online kita tentang ungkapan setuju dan tidak setuju pada chapter 2, bab 2. Mis harap kalian sudah mulai paham dan jangan lupa diskusi dalam WhatsApp group tetap bisa kita lakukan. Kalian boleh bertanya, kita bisa diskusi di sana. Dan tugas untuk tugas A dan tugas B, bisa tunggu sampai jam 23.59 nanti malam di Google Classroom. Thank you for joining the lesson for today and good luck everybody. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!